Malam-malam story Bahwa Keira ada di luar Kami semua melihat keluar jendela Dan cukup yakin bahwa Dialah yang berdiri di dekat api unggun Membelakangi trailer Aku bertanya-tanya Jika memang dia setakut itu Untuk apa dia kembali kesini Dan perasaan tidak enak pun Muncul lagi Ingat kalau bau besi menyengat Yang sangat menjijikan itu Sudah lama tak tercium lagi Yah sekarang aku sedikit mencium Bawa itu lagi Aku mengungkapkan hal-hal ini Kepada semua yang ada disini Dan mereka Orang-orang yang ingin tetap berada di hutan Meski si Gautman Sialan ini Sempat berada di antara kita Malah tertawa dan bertanya Apakah ini hanyalah sebuah setup Untuk menakut-nakuti mereka Aku menetap mereka sambil berpikir Aku tidak sedang membual sekarang Aku pertegas dengan pertanyaan Untuk apa aku bercanda seperti itu Setelah itu Seorang gadis pergi keluar Untuk mengajak Keira masuk Ketika sampai pertengahan jalan Dia terdiam membeku Keira mulai kejang Aku tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya Mirip seperti ketika Seseorang sedang tertawa Tetapi tidak bersuara sama sekali Hal itu membuatku tersadar kalau Tidak ada suara di dalam hutan Keadaan yang Sunyi senyap Suhu di bulan September sebenarnya masih cukup panas Namun bisa berubah menjadi sangat dingin juga Untuk beberapa hari Musim di mana kamu semestinya mendengar Suara angsa mengericau Atau suara burung dan tupai yang bersahut-sahutan Jadi Aku melangkah keluar dan menyuruh gadis itu Untuk kembali ke dalam trailer saat itu juga Gadis itu kembali dan Kami segera mengunci pintunya Kami menutup semua gorden dan menyisakan Hanya satu jendela yang terbuka Dan menyuruh satu orang Untuk mengawasi Keira secara bergantian Keira masih berdiri selama 20 menit lamanya Orang itu berbalik untuk mengatakan Kalau Keira masih di sana Dan seketika Terdengar suara gedoran dari pintu Kami semua terkejut dan berpencar Di sekitar ruang tengah trailer Suara gedoran itu sangatlah kencang Sepupuku memeluk seorang gadis Dan dua orang lainnya mentertawakannya Dengan tawa yang canggung Sementara aku dan dua orang lainnya Sangat ketakutan Lalu Kami mendengar suara Ten yang berteriak Woi buka pintu Jangan bercanda dong Kami pun segera ke sana dan membukakan pintu Dia tersandung dengan senapannya Tidak ada siapapun di luar Jadi Ten sedang berjalan ke arah kemah Tidak ada kejadian aneh selama perjalanan Tapi Dia melihat seorang gadis Lalu dia bilang Kalau gadis yang berdiri itu Bukanlah Keira Ketika Ten sampai di tepian Gadis itu berbalik arahnya Dengan mulut terenganga Dan Hanya menatapnya Perlahan Gadis itu membuntuti Ten Saat dia berjalan dari tempat terbuka Hingga menuju perkemahan Ten bilang kalau dia belum menyadari Kalau gadis itu semakin mendekatinya Sampai Dia berada sekitar setengah perjalanan ke trailer Gadis itu Mulai bergerak dari dekat api unggun Dan Tanpa perlu melihat si gadis itu bergerak Dia sudah berputar Dan semakin mendekat Ten bilang Dia langsung berlari ke arah trailer Berpikir kalau pintunya terbuka Namun Ketika dia sampai di depan pintu Pintu itu terkunci Dia menengok ke belakang Dan si gadis itu sudah berada separuh perjalanan menuju pintu Ten melihat ke segala penjuru ruangan Dan mukanya pucat pasi Dia menariku dan berbisik Hei kamu sadar kan Kalau disini hanya ada tujuh orang Perasaanku Langsung tidak enak Makhluk itu Telah masuk ke dalam kabin Ketika kami sedang berdiskusi di pagi hari tadi Mengenai siapa yang akan pergi kemana Dan Saat kami keluar untuk berdiskusi di pagi hari Makhluk itu Sudah menyusup kembali Kami memeriksa ke arah jendela Dan Betul Tidak ada orang disana Jadi Kami menghitung kembali dan Mengklarifikasi Berapa banyak orang yang ada disini sebelumnya Semuanya sepakat bahwa Ada delapan orang Oke baiklah Sekarang Ada berapa orang disini Mereka masing-masing Menghitung Dan Baru menyadari kalau Hanya ada tujuh orang Di dalam trailer Jadi Ten sudah menyiapkan Dua kotak amunisi Dan senapannya Dia menjelaskan kepada ayahnya Bahwa Ada semacam Binatang buas Di hutan Dia yakin Kalau Ayahnya pasti tidak akan percaya Jika dia bercerita tentang Godman Ayahnya bilang Kalau sepupunya akan datang Kesini dalam beberapa jam Sehingga di pagi hari Kami semua bisa kembali pulang Ke kediamannya Dan sepupunya itulah Yang akan mengantarkan kami Sekarang Aku Benar-benar ketakutan Namun setidaknya Aku merasa lebih baik Karena Kami bisa menembak Jika makhluk itu datang kembali Namun tak lama kemudian Sepupuku berdebat Dengan salah satu gadis Yang berpikir kalau Ini hanyalah gurauan semata Untuk mengerjai mereka Dan Sekarang Dia merasa sangat ketakutan Dan itu Tidaklah lucu Sepupuku meyakinkan Gadis itu Bahwa aku Bukanlah orang yang seperti itu Gadis itu membalas dengan Oke Kalau gitu Gimana kita tahu Kalau gadis itu Bukanlah tenor memakai wig Atau Kalau memang itu adalah Si Godman Gimana kita tahu Kalau orang ini Adalah tenor yang asli Dan si Godman Gak membunuh tenor Di hutan Dan mengambil senapannya Kami berdebat Sangat sengit Tentang hal ini Sementara aku dan Ten Berpikir Kita sedang dalam Bahaya besar Karena setidaknya Ada seseorang yang menyelinap Masuk ke dalam trailer Tanpa kita sadari Dan dia Bisa berbaur Dengan kita Hal terburuknya adalah Ada sesuatu yang buruk Di dalam hutan Dan Dia Sedang mengerjai kita Salah satu gadis Menangis Mengatakan kalau Dia ingin pulang Sekarang juga Kami melarangnya Karena Tidak ada seorang pun Yang berjalan Menyusuri hutan Saat tengah malam Saat ini Posisi matahari Sudah mulai terbenam Dan Cuacanya Sudah mulai terasa dingin Kami makan malam Dan menyalakan radio Selama beberapa saat Tetapi Kami tidak menemukan Setatu pun Stasiun radio Yang dapat didengar Dengan jelas Jadi Kami mematikannya Tak lama kemudian Sepupu Ten pun tiba Dia berumur Sekitar 19 tahun Pada titik ini Hari sudah mulai malam Dan Dia membawa lentera Untuk penerangan Juga sebuah senapan Dia berjalan Menuju trailer Dan Kami berbisik kepada Ten Untuk mengkonfirmasi Apakah benar Dia adalah sepupunya Dan Ten pun Membenarkannya Dia melihat ke belakang Dan Memeriksa sekitar perkemahan Lalu Masuk ke dalam trailer Dia melirik kami semua Dan terlihat kebingungan Dia bilang Eh Mana gadis itu Aku pikir Dia udah duluan ke trailer By the way Dia sedikit Keterbelakangan ya Dia juga bertanya Apakah kami Sudah memasak Darah sapi Atau ayam Di dalam trailer Karena Sisi ruangan Tercium bau darah Yang anjir Kami jelas berkata Tidak Setelahnya Kami tanyakan lebih lanjut Tentang Siapa Gadis yang dilihatnya itu Kami selamat menikmati Jika 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 Terima kasih.